Intro Kapal Restabes Medan Kombes Pol Joni Edison Isir didampingi dan DIM 0201 Kolonel Infantri Roy Sinaga dan Kepala BNPB Medan Arjuna Sembiring telusuri Sungai Deli Medan. Titik awal penelusuran sungai dimulai dari Jalan Afros menuju Jalan Perdana Medan. Kapal Restabes Medan menghimbau warga agar tidak membuang sampah ke aliran sungai dan merawat Sungai Deli. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala BNPB Kota Medan akan meningkatkan pengawasan untuk mengantisipasi banjir di Kota Medan. Jadi sebenarnya ini bagian daripada kita lanjut kemarin kita kan sudah coba komunikasi dan kita sudah laksanakan rapat koordinasi kita tentulah nantinya secara manajemen di situ menggunakan rencana, coba kita lakukan. Ini bagian langkahnya apa, awal ya nanti dia akan berkelanjutan. Saya dan di Pak Kalak. Jadi dalam hal ini kan BNPB yang sebagai lintu sepertinya ini kita susurin sungai, nah dalam kesempatan ini sebenarnya yang kita ingin buka ini yang punya kewenangan kaitan sama sungai yaitu badan wilayah sungai yang bisa sesuatu mungkin nanti bisa sama-sama juga dengan kita. Kita melihat bagaimana proses alur ini yang ada. Karena banyak sekali di sini kita dapat gambaran lah gambaran-gambaran. Jadi kalau mau bagi, bagi memang ini berusaha untuk prosesnya yang besar untuk mencintai semua elemen, khususnya kayak barang wilayah sungai hari-hari. Harapannya kita mau kirim pesan ke masyarakat bahwa kami, teman-teman dari Indon BD, di-backup sama teman-teman dari DMI, dari Polri, semua elemen juga yang ada, kita siap. Kita ingin masyarakat siap, kita juga siap untuk ada untuk. mengantisipasi. Bila nanti bencana di grup ini. Dari Medan Sumatera Utara, Zak Ahmad Abdul Meliala, Triberata TV, Salam Triberata. Kisah